Fakta baru terungkap, pelaku penembakan terhadap Capres AS dari Partai Republik Donald Trump menggunakan senapan tempur. Namun dia bukan seorang anggota militer, melainkan anggota klub olahraga tembak. Diketahui pelaku penembak Trump bernama Thomas Matthew Chowes. Dia anggota klub menembak bernama Clayton Sportsman's Club di Jefferson Hills, Pennsylvania. Klub tersebut berlokasi sekitar 80 km dari lokasi percobaan pembunuhan terhadap Trump. Demikian diungkap presiden dari klub menembak tersebut, Bill Sellito. Sellito juga mengecam tindakan yang dilakukan Chowes. Ia menyampaikan duka mendalam bagi para korban. Di sisi lain, Pentagon turut buka suara terkait profil Chowes. Jubir Pentagon Patrick Ryder mengatakan Chowes tidak memiliki latar belakang militer. Sebelumnya diberitakan, FBI mengatakan Chowes menggunakan senapan R-Style 556. Senjata itu ternyata dibeli secara legal. Pihak berwenang meyakini senjata semi otomatis itu dibeli oleh ayah penembak. Namun belum diketahui bagaimana pelaku bisa memegang senjata tersebut, apakah dia mengambil tanpa sepengetahuan ayahnya. Senapan R-Style merupakan salah satu senjata AS yang paling populer, dikenal dan terkenal. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!